Eh lu ini, punya lu yang mana? Nih itu gue ini, oke baik, dan mau tau gak kenapa tadi pagi gue ke bank? Kenapa? Karena gue ambil uang cash buat Joss Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat manis yang ada di rumah Akhirnya sependapat dengan kita, Joss berhasil mendapatkan hasil rating yang lebih bagus daripada parti Joss, gue pribadi sama teman-teman, respek Respek, ya benar Oke mana Joss? Hari ini udah gak ada ya, bang tutup ya Joss, mana Joss ini? Joss, mami Joss, mami Joss, mami Joss, mami Mike, Mike Joss langsung, Joss langsung liburan Joss, we love you Joss, we love you Joss Kalahkan party, kalahkan party Wih, liburan Liburan Joss, ya ampun Itu uang langsung dipake buat liburan Joss, Joss Mami dukungannya sekarang aku udah di Bali Iya Joss, Joss, Joss cuman mau ngomong Cuman mau ngomong Apa? Jangan sampe ketawa sama suaminya Joss Berarti bini orang dong Iya, takut-takut Wow 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 Pamila Wow Kenapa orang Joss nambil cutik? Joss 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 Selamat ya Akhirnya lu mendapatkan rate share yang bagus dan rating yang bagus ya Joss Iya makasih lu semua supportnya Mukanya irik Aku juga gak nyangka Ternyata Hei denger, denger Apa gimana? Mukanya sirik si pura Hei ucapan makasih lu gimana tadi? Ya sebenernya aku juga gak nyangka ya bisa sampe kayak gini ya Tapi terimakasih semua supportnya Pak Wedi, Bu Ayu, Mami, Oma Keren Joss Dan buat Nurdin yuk bisa Yudin yuk Hei 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 Tawa dong Tuh Tuh dia Bisa ya, Durdin yuk Tuh dia Lu masih inget kan jogetnya dia yang sombong itu? Masih inget kan? Maaf, Oma Yang gini-gini itu bukan sih, Oma Tuh, Tuh Itu bikin orang trauma lu tau gak ya Yaudah Joss Joss Iya, Oma Joss Aduh, 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 Aduh Aduh, 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 Aduh Aduh, 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 Aduh Bye Joss Datuk malam Joss Bye Bye Joss nih bener-bener ngasih prestasi yang membanggakan Bayangin satu hari program kita paling tinggi gara-gara Joss Udah joget, kemarin udah dong ini Nih kasih musik gendang joget jangdut Bapu jangdut Sombongnya bukan main, sombong banget, yuk bisa yuk party ya, eh lo ada FTP mau, kreatif mati ketibaan rating, Sombong lo, ok Josh selamat, Josh dapet berapa, 2 juta, party lo mau 3 juta, mau kerja Hei, Wendy lu tak, siap, iya lu harus di atas, party, Wendy tadi bilang 3 juta, lu mau 5 juta gak, ini beneran, ini gue mau kasih 5 juta beneran, lu mau gak keliling Depok terus ditangkep keluarga, Ya lu, lu kalau hari ini di atas, kalau lu hari ini di atas Josh dulu gue kasih, berapa omah? Sejuta, omah jangan kalau kita ratingnya bagus mulu kita alamat duit abis, apaan lu sampai hari sejuta sejuta, 30 hari udah berapa juta, Emang gak bisa dong, hei, ini berat nih soalnya ini sombong nih, ya kalau hari ini pasti bagus, karena bintang tambunya bagus, keenakan dia, besok omah, Eh, patah siapa bintang tambunya bagus, so tau lo, ya bagus, ya cemburu, karena lu cemburu, Bapak pedakannya dibanggahin Hei, Gun, karena lu cemburu, uang 2 juta yang buat Josh buat lu Hei, uangnya dia juga, uangnya dia juga Enggak, sorry omah, gue kemarin uang gue sempat kepake, karena kan gue habis belanja buat keperluan anak kan lahir bulan ini, ini gue, itu gue, itu gue, itu gue, rumah si Josh Hei, panjang, warnin Yaudah ntar kalau gue punya anak, pinji baju anak lu aja ya Oleh A Brett, bu pitched Begitu, lire ga mau bazir, swe, ya Iya Iya Oke, baik, ya, du ayam Medum, ambing bengong gue Hei, hanhi Hei, ntar dulu, ayo lu harusnya bedain yang mana gadun, yang mana om-om, lu harusnya bedain. Lu gak ada baju lain, emangnya syuting pake-pake teket, teket mulu gitu. Hei lu liat, lu liat, usia dia walaupun datua lu liat, pinggangnya segini lu liat. Yang mana si aku, yang mana si aku. Lu purnya yang bener dong, maaf ya last date, segini, sama yuk, nah nih segini sama tuh. Lu kuatnya dong, lu kuat, lu kuat. Lagian lu kenapa sih selalu nyakitin nyokap gue deh, gue gak nyakitin, ayo dong makanya semangat tuh. Tuh, keras banget bisa yuk. Jadi jangan-jangan dibully gue gak enak loh. Iya, kenapa? Iya, asian ya. Biar gimana pun gue gak peduli tapi. Masuk aja gini loh. Tadi, gue mau nanya dulu tadi manggil-manggil gue ngapain sih. Wih siapa yang manggil. Tadi ini ya, tadi ini ya. Jadi yuk lu kesenengan, lu kesenengan didatangin dia? Iya. Lu kesenengan didatangin dia? Iya. Oh gitu. Gua juga suka. Gua juga suka. Gua juga suka. Gua juga suka. Gua juga kenapa. Gua juga suka sama lu. Sampai. Ayu, ayu sama Ruben jahat. Gua dukung lu, lalu sama aja udah. Eh. Hahaha. Oke. Udah sekarang ini ada. Udah di sini ada master kita baca judul hari ini dulu. Judul hari ini, judulnya adalah. Hei Ayu tolong klarifikasi, kamu pilih Igun atau Deddy Kobuset. Jalan. Gapapa Ay, kamu pilih dia aja, dia abis beli rumah seharga 13,5 miliar. Rumahnya lebih gede, lebih gede 13,5 miliar. Eh, lu kalah gue. Lu nyerah. Nyerah. Buka-buka. Iya, iya. No, iya. Gue udah dapet laporan dari Intel. Mas Deddy, beli rumah 13,5 miliar. Betul, lu juga baru beli rumah. Ya, gue mah 8 miliar dia 13,5 miliar. Tapi ada beli rumah berapa biji, bro? Mana baru beli rumah, udah gitu beli rumah lagi, pamer-pamer korang, masuk-masuk Instagram. Hei, ayo komplain. Beli rumah 8 miliar bisa, seserahan 5 miliar nggak bisa. Yuh, musti ngerti yuh, musti ngerti yuh, yuh, musti ngerti yuh buat rumah disitu. Abis ini gue nggak, tadi gue ngajak dia makan. Gue udah ngasih lagi nih. Dia tadi ngajak gue gini, abis ini lu kemana? Gue bilang, gue ada syuting lagi. Gue bilang, lu nggak mau makan sama gue? Nggak siapa yang bayar? Lu lah. Gua mau ngerti lah. Men, lu tanya dong, dia beli rumah 8M. Furniture dari mana? Oh, semua udah ditunggu, udah ditunggu lagi. Gak ada, gue pake ticker, ticker. Gue pake ticker. Gue, goler-goler. Gak ada, gue udah habis. Gue mau nyumbang apa waktu kemarin? Lu mau nyumbang. Apa? Wifi. Gua Wifi. CCTV kali. Enggak, 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 enggak. Lebih parah lagi. Mau nyumbang sendok, gila deh. Mau nyumbang sendok. Lu sekarang beli furniture mewah. Gak ada sendok. Gak ada sendok. Bener, bener. Jadi gue bilang, sendok gue yang beliin. Dia nggak mau. Bener. Lu minta apa? Mau gue minta apa? Ngomong. Apa? Ngomong. Gue sih udah niat ngasih lu rak sepatu buat di depan. Iya. Giar kamu, lu kan banyak tuh. Aman. Lu mau dari gue apa? Enggak, lu minta apa? Mau gue minta apa? Berat. Ini mah kasurnya berat. Ini udah beda. Apa? Udah deh, gue gak usah minta-minta. Udah gak usah. Gak usah minta-minta. Eh, jelas-jelas ya. Gambar furniture-nya, mejanya, gambarnya. Oh iya, lu meja makan. Lu meja makan. Lu meja makan. Meja makan. 17 juta ya. 17 juta lu ya. Meja makan 17 juta. 17 juta lu ya. 17 juta lu ya. Gambarnya dikirim ke WhatsApp gue. 17 juta, Master. Master 17 juta lu yang ngaku sahabat gue sepengasih sendoknya. Ada meja makan. Ada sendok. Ada sendok. Bisa gak? Itu kita bikin. Terima kasih ya, Master. Ya, dia mah gak perlu makan pake sendok. Pake siku makan. Oke. Wah, kemarin. Ada perlu apa nih? Ada perlu apa nih? Ya, duduk, duduk, duduk. Ada perlu apa nih? Wah, duduk. Ini kan kemarin. Eh, ini lampunya mati deh. Biasanya nyala nih. Kemarin ada posting gak usah lubahat. Oma, oma ini mati deh. Ya udah, biarin orang juga gak tau. Belum. Lagi dicek. Lagi dicek. Kemarin kan ada yang posting salah satu host ini yang bikin geger karena cowok kriterianya. Coba kita lihat lagi postingannya ya. Ya Ayu gak hapus loh, Master. Nah, Ayu Ting-Ting. Cowok tipe gua banget nih. fotonya bukannya ini fotonya yang lagi master sendiri ya kan namanya hidup tuh ada pilihan ya namanya orang salah jalan biasa aja biasa aja nganggapin orang gue ngomong pilihan siapa-siapa gitu banget banget loh iyalah dia kan nanya namanya kalau salah jalan salah pergaulan lama-lama kalau orang dia merasa salah selama ini salah pergaulan salah pertemanan terus dia insaf boleh dong boleh enggak masalah ini kerjaan ini kan cuma kerjaan kan? parah kerjaan kan? kerjaan kan? kerjaan kan? bukan beneran sahabat-sahabat yaudahlah kenapa lu marahnya kenapa sih gua ngapain yang marah gua marah dari mana gua ga ada marah lu ngapain nempon-nepon gua kenapa sih? nempon lu apa? apa nempon-nepon gua kenapa? lu ngapain gitu-gitu ngomong kak Ayu gitu ya kemarin kan disini kita live iya pasalnya lu lupa kan lu kemarin sebelumnya juga ngomong lu ngapain nulis-nulis begitu di caption lu di Instagram lu kenapa? lu kenapa? lu kenapa? ini dia upe 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 gini 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 Jun sebagai sahabat lu gini lu sama aja lu sama aja lu sama aja enggak 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 sama aja jadi menurut Ae Master ini opa banget? iya upa ini laki-laki banget oke kita ada tayangan coba kita lihat dulu ini dia, tayangannya Master kamu tau gak lu suka sama dia yuk? haa? tau á lu senangnya lagi haếu susah kenapa ngak sulla? lu demen, lu demen sama dia iuk? iya, mukanya kayak cacau korea yang lagi gua tonton iya mukanya kayak cacau korea yang lagi gua tonton Kalau gue lebih baik persahabatan dibandingkan perempuan, udah lagi nih kalau lu gak terima tembak dong Ayo! 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 Ben! Mas Deddy, ayo pamit ya! Buang waktu pasti gak jatuh Belum banget tuh! Belum banget tuh! Eh, justru gue dengerin, dengerin, dengerin Gue justru kemarin, gue ditembak disini, belum gue jawab Alah, kemarin nih gue lagi duduk disini Oke, oke, oke Ini reka-adegan ya, ini gue gak bohong Dengerin, kita dengerin Oke, dengerin, dengerin, dengerin Gak gue dengerin, gue dengerin, Ayo Lu ditembak, coba ditembak sama Ayu Oke, terima dong, belum Sekarang, eh gue gak mau urahan, tahan dulu Tuh, sabar dulu, bro Gue duduk begini, gue begini Oke, Budi Bio udah disini, Budi Bio Iya, iya Ceritanya nih, gue disini Break Teg, Budi Bio lu disini ya Iya, ini gue diam Terus Sini, sayang Bukan lu, iya Terus, terus Kamu ngomong apa kemarin? Dua Yang dia, yang dia ngomong Emang lu bener suka sama gua Bukan lembak Bukan emang lu bener suka sama gua Iya Iya, gue nanya gini, gue ngomong sama Oma Ya, Oma, dia beneran gak sini sama gua Gak, gue lagi stress aja pikiran gua kan Gak, lu mau pacaran gak sih sama gua, udah cepetan deh Tadi gitu Tadi gitu Iya, gue langsung gini, gue langsung Gak, ayo ngomongin aja Baca gue Hah, aku masih SMP, Kak Masih gitu kayak Menurut lo Menurut lo Menurut lo Gak, kebanyakan bahasa basi gitu Iya Maksudnya orang ngomong nih Eh, ini hari ini AC panas deh Oh, gerak Oh, gerak Sini Gue ikut lu lah, Wen Gue capek Gak bakal kejadian men Tahun-tahunan Tahun-tahunan Gua sampe latihan jadi petugas fale Persiapan buat pernikahan mereka Karena jadi-jadi Kalo lu kawin Wendy jadi fale Gue petugas fale Nih, liat tau Cewek gua ngelangkut Hei, tapi gua tanya Lu kalo orang hijau gak suka Yang anehnya Ketika dia beli rumah Dia ngasih liat ayu Bener gak? Oh Iya gak? Ya kan ngasih liat rumah bagus Eh gak boleh, lu jujur dong Jangan akan kayak gue Gue juga pasti lu Ngomong jujur Lu kenapa lu gak mau ngomong jujur Lu punya pacar Lu kawin aja udah begini yuk Gue takutnya gini mas Kalo misalnya kawin Oke, oke, denger Mas Karena kawin gua sehari cuma dikasih 250 hari Gak, kak Nih gua buka nih Yang belum ada orang tau nih Ya Ya Yang gua bukani Bukan tentang lu Jadi pada saat bikin podcast gua Di luar itu Kita ngobrol dulu Gua sama Ayu Sate ayam Iya, sate ayam terus kita ngobrol Ayu makan sate ayam Udah diem dulu jangan ngalihin gua Gua ngobrol, gua ngobrol sama Ayu Terus Ayu bilang Gua care banget deh sama Ivan Terus Ini sumpah Demi Allah sumpah Terus gua ngomong kan Gua bercanda kan Gua biasa bercanda Ngata-ngatain lu lah Gitu lah Gitu lah Oh iya tapi nyebelin Gua bilang gitu Terus dia bilang lu jangan gitu loh Dia tuh orangnya baik banget Iya gak Lu bilang gitu gak Orangnya baik banget Udah gitu dia Lu cemburu ya gua Mayu Hah? Lu cemburu ya Terus dia ngomong Terus Dia care banget Dia takut kalo lu misalnya ada apa-apa Kalo lu sakit Kalo lu apa Karena dia gak mau kehilangan lu Itu bener sumpah Dia ngomong kayak gitu Bener kayak ngomong gitu Bener sumpah Ini gak usah dia ngomong Gua yang jawabin Bener sumpah Cuman Gua sakit hatinya gini loh Ada cewek kayak begini Care banget Apa banget dan sebagainya Lu mainin doang bro Eh apa bedanya gua mainin ayo sama lu mainin cewek lu tujuh tahun gak dikawin-kawin Eh Beda cerita Beda cerita Beda cerita Gua sama dia juga istilahnya tujuh tahun kita bersama kita belum menikah Apa bedanya Lu sama dong Kali gak ada status Ada status Pacar Tunangan Udah Menuju ke masa depan Lu Lu Dijanji-janjiin doang rumah dikasih lihat Lu kira dia dikasih lihat rumah segitu gak ada harapan Lu kira dia apa bambu Kamu mau bikin rumah juga Enggak Bikin rumah juga gimana sih Iya gimana sih lu laki-laki Lu laki-laki apa bukan sih Bukan Ini gua kasih tau gak lu cuman Biar programnya red Enggak 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 lu kan tadi bandingin gua pacaran ya gua pacaran belum nikah nih oke ini pasti kan ditonton sama orang banyak ditonton orang nonton nonton gini aja yang paling sederhana deh kalau nikah itu kan butuh biaya modal terus keyakinan dia dan semuanya dua-duanya harus jadi satu gini aja deh lu pernah bilang sayang sering coba bilang ya coba gue mau aku sayang mau aku juga lu pernah bilang sayang enggak pernah dia tahu oke gue nanya lagi buat lu artinya dia apa everything benar segalanya nggak ada wanita lain dalam hati dalam hidup gue selain itu itu gue benerin bener-bener ada terus enggak ada wanita lain dalam hidup gue selain dia selain nyokap gua selain dia Oke tadinya ada kakak gue tapi kakak gue udah enggak ada oke terus yang lutung gua apa eh gua harus meyakini diri gua berarti lu gak yakin sama dia bukan gak yakin sama dia bisa diunggalkan tonjoknya bukannya gua gak yakin sama sama dia enggak tapi gua gak yakin sama hidup gua karena hit ada dalam hidup gue harus gue beresin dulu berarti lu gak beres enggak beres enggak beres setiap orang dengerin ya botak setiap orang punya permasalahan ya dan ayu juga ayu juga tahu ceritanya apa karena maksud gue gue ingin menikah sekali dalam seumur hidup gue nggak mau gue nggak perlu dijodoh-jodohin sama monetizen mau Jessica yang punya trans TV gua nggak peduli siapa itu gue nggak gue nggak mau dijodoh-jodohin jadi gue pengen gue diam-diam gue mau menikah itu emang gua mau menikah itu karena memang kebutuhan gue dan itu harus dihargai oh ngantuk eh ngantuk eh 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 gitu ahمر tuh Mesti bertahun berarti mesta bertahun kaya nggak nggak tahu gua nggak tahu apa-apa sumpah nggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu gue cuma pengen tahu berarti lo punya tujuan dong Nih lu paham kan kenapa dia nggak jadi-jadi suka ngegodain om-om Oke nah ini kalo sama gua gua dilawan terus nah sekarang ada lu nih gimana nah sekarang lu tanya kayu balik dong Ya kalo ayunya mau nerima dia lu kayak kalo ngomongin ayu jangan ngelus-ngelus gua dong Mas gue belain ga ga usah belain lu diam ya gomong istri gue siapa kayak gomong gini-gini lu kenapa emang gue sayang juga sama lu sama Ruben juga gue begitu kenapa oh berarti lu sayang sama Ruben sama Denny sama Ayu sama Wendy sama Denny udah gak tegoreng Kalau sama Denny masih main kan Enggak kalau sama Denny acara sore itu lu gak ngobrol Emang udah gak dia udah gak ikut Oh dia gak ada di acara sore Eh iya jangan dikeluarin weng Denny Gangan Gue udah ngejut gara-gara weng Kan Wendy mah yang ngejim di tempat gua Lu masih ngejim ma Gua Wendy Nah ini Demian Aditya Jadi Darko dong Jadi Darko Oke Terus kalo kalo udah sama gua lu gak boleh udah begini-gini ya sama master Gak boleh Gak boleh karena lu begininya beda Jadi lu gak terima gua apa adanya dong Lu gak boleh gitu Yuh harus lu tau nih Lu udah gak bisa pegawul keluar ketemu Jessica ketemu Hande udah enggak udah enggak Dan ketika Igu nama Ayu semua kontrak udah balik nama ya No ya Iya Kontrak Broni sudah balik nama Kalian surat rumah semua balik nama Kontrak TV semua nama Ayu Nih yang begini-gini yang gue bikin gue males gitu Kalo istri lu bahagia hidup lu bahagia Iya Tapi kalo bini lu kayak gini belum tentu ya Masuk lu Gimana bro tadi bro Kalo istri lu Kalo istri lu bahagia lu nya bahagia Lu bisa gak ngobrol menarji dulu sini dulu Terus Ya udah sekarang lu gak mau ya Lu ceritanya perwakilan penghulu Dia nih gak ngertanya mendadak kontak dateng Dia curhat sama gua Maksudnya gua gak bantuin dia Ya sekarang pertanyaannya lu gak mau Gua pernah curhat sama lu gak Ya udah sekarang gini aja Kalo dia tiba-tiba nikah ma cowo lu terima ya Enggak dia gak nikah ma cowo Gak boleh Gak boleh gitu Gak boleh Gak boleh Pasti tau kan gak boleh gitu Berarti lu ini Gak boleh Gak boleh Emosi soalnya selain dia cerita sama gua curhat ngomongin sayang sama lu dia juga ngomong sama gua enggak nih dia ngomong gua tentang cowok lain nah sekarang mana-mana gua liat ya ngapain ngapain bukan lu tapi kan ya ngapain tahu lu bukan ya ngapain nanya makanya jangan kelamaan sekarang ini ayo lu yuk bisa yuk oke gua pun kalau gua nembak ayu suatu saat gua juga nggak mau nembak buat rating program gua nggak mau jadi karena kalau misalnya gua pun harus mau ketimbang barbel kayak mau gua apa ya nggak ditembak juga enggak tapi gua yakin kalau gua yakin kalau mereka berdua mah sebenarnya jodoh ini dia butuh untuk bagaimana statement dia itu benar sebenarnya gun gun udahlah gun yang mau nerima cuman dia iya itu gue setuju itu gue setuju itu gue setuju karena kalau kalau gue kalau sama perempuan lain gua nggak ada rasa satu-satunya perempuan yang gua ada rasa sayang tuh cuma sama dia sama perempuan lain gua nggak ada oke kira-kira apakah setelah yang satu ini igun mau menyatakan cinta saya dengan ayo atau tidak nanti di komersial break pasti ada obrolan-obrolan ya belum sesaat lagi tetap di brownies obrolan manis hit obrolan manis hit